Halo, bersumpah lagi dengan saya Abem di pusat tutorial design gratis asastudio.org Oke, disini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat video tutorial dengan aktivitas desktop Dan disini saya mau menunjukkan kepada Anda tentang software gratis yang bisa kita pakai Dan kenapa saya memilih software gratis? Karena jika Anda memilih umpamanya semacam ini Camtasia Jika Anda membeli Camtasia, disini ada, oke, buy Dan kita mempunyai harga yang lumayan mahal Dan sampai saat ini saya tidak mampu untuk membeli Dan, oke, mungkin, oke, disini Oke, disini harganya Try free, Anda bisa menduduknya gratis dengan 30 hari Dan jika Anda memakai single user, Anda membutuhkan sekitar 3 juta 299 dolar, dan upgrade harganya segini Dan Discount volume Anda bisa menggunakan education dan disini ada volume vision Dan disini saya mau menunjukkan kepada Anda tentang screen recorder gratis Dan disini saya menuju ke camstudio.org Klik kanan, dan Terima kasih Dan kita akan mendapatkan gratis Dan kita bisa menggunakan gratis Dan jika Anda menginginkan Camtasia Untuk berkembang, silahkan klik disini untuk donate dan ok semacam ini dan Anda bisa mendownload disini sekarang versi 2.7.2 untuk off paper dan Anda bisa mengklik download lalu di install di komputer Anda dan Anda bisa menggunakan game studio dengan gratis selanjutnya saat kita sudah merekam video dan biasanya terjadi beberapa kendala saat kita membuat langkah-langkah di video tutorial yang kita buat kita disitu biasanya blank atau berpikir apa yang ingin saya bicarakan lagi atau yang lainnya dan dalam kasus-kasus tertentu jika kita mengalami semacam ini kita membutuhkan editor untuk video dan saya disini juga akan menunjukkan editor yang gratis saya menggunakan window movie maker oke di window 7 saat kita menginstall window 7 kita tidak akan mendapatkan window movie maker dan jika Anda lihat di komputer saya saya sudah mempunyai window movie maker dan Anda bisa mendownloadnya di oke mungkin disini saya coba dan disini ada beberapa versi movie maker dari windows disini ada operating system untuk window 8.1 8.7 dan movie maker version 2012 untuk window vista untuk beberapa untuk window xp disini windows movie maker versi 21 dan Anda bisa memilih beberapa tampilan ini Anda bisa memilih untuk mengedit disini tentang movie maker dan Anda pastikan untuk mendownload sesuai sesuai yang Anda inginkan jika operasi sistem Anda adalah window 8.1 window 8 dan window 7 silahkan menggunakan movie maker 2012 dan oke jika jika saya klik kanan dan di get it now saya langsung mendapatkan semacam ini dan kita langsung mendownload silahkan download ini dan kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa menggunakan cam studio saya akan mencoba untuk mendemokan saat saya membuat video tutorial dengan cam studio lalu bagaimana saya mengedit video yang berasal dari desktop aktivitas desktop dan saya edit dengan windows movie maker oke kita lanjutkan ke materi selanjutnya sekarang saya akan menunjukkan tentang bagaimana cara menggunakan game studio jika anda sudah menginstall maka di start dan disini anda akan mempunyai game studio dan saat anda buka anda akan mempunyai tampilan yang sederhana tapi lumayan komplek dan jika anda memberikan disini file disini ada record pause stop exit dan disini anda bisa menggunakan region maka anda akan bisa memilih seperti ini dan avi compressor use default compressor yes saya menggunakan seperti ini oh saya menuju ke tool dulu dan option dan video option disini saya menggunakan ik video dan saya bisa menggunakan microsoft video satu saya bisa menggunakan temporary quality oke seperti itu dan anda bisa memilih beberapa tampilan disini dan saya memakai ini lalu jika anda record anda bisa memilih di mungkin seperti ini maka anda akan bisa merecord di sebelah kanan karena di area sini saya menggunakan untuk screen recorder yang lain dan anda bisa men-stop klik dua kali disini dan stop maka akan ada file seperti ini dan saya disini akan membuat swf dan jika saya memberikan tes maka saya akan mempunyai file swf oke dan kita sudah mempunyai seperti ini temporary tes swf dan disini saya mempunyai beberapa tampilan dan jika saya klik oke maka akan ada konversi dan saya akan mempunyai tampilan seperti ini dengan dengan game studio kita sudah bisa membuat file swf seperti ini kita langsung punya tombol oke seperti itu dan kita langsung dapat menampilkan di website kita dengan swf oke dan saya rasa keren dan disini saya akan menunjukkan di region vig region kita akan mendapatkan ini di 0 0 lalu lebarnya seperti tadi saat kita mengisikan seperti ini kita akan mendapatkan lebar dan tinggi seperti ini lalu windows saat kita mengaktifkan windows kita akan memilih software yang sedang aktif saat itu jadi jika kita aktif di windows kita akan bisa memilih windows yang kita inginkan untuk direcord lalu fullscreen semua resolusi di desktop kita oke kita menuju ke option disini ada video option yang tadi sudah kita buka anda bisa memilih beberapa compressor disini dan option lagi cursor option anda bisa memilih light cursor enable visual click feedback dan oke saya menggunakan seperti ini lalu di option ada audio option anda bisa menggunakan audio option for microphone for speaker and audio and video synchronization dan disini anda bisa menggunakan tidak untuk merekod audio record audio from microphone dan speaker enable auto pan auto pan speed jika saya enable maka saya akan mendapatkan tampilan saya bergerak dan jika saya tidak enable auto pan speed disini saya memberikan maximum speed 20 seperti itu dan automatically stop recording disini kita bisa memberikan fungsi untuk camp studio ini men-stop recording kita bisa memberikan waktu dan disini adalah per detik jadi kita ingin umpamanya kita ingin 1 menit berarti kita 60 detik untuk record seperti itu dan program option minimize height seperti ini play do not play avi temporary anda bisa memilih folder tertentu anda bisa memilih folder tertentu dan disini normal name of avi keyboard shortcut anda bisa menggunakan record pause 8 dan stop key 9 cancel seperti ini dan anda bisa menggunakan record option for flash yang sudah saya tunjukkan tadi language ada english dan german dan disini ada tool screen notation anda bisa meletakkan beberapa hal disini dan video notation anda bisa menggunakan webcam jika anda memilikinya dan silahkan pilih webcam yang terinstall di komputer anda oke dan disini ada svf producer untuk memutar preview dari file svf yang kita buat dan oke saya rasa sudah cukup saya menuju ke effect disini ada add stamp eggnode caption watermark dan anda bisa menuju ke option untuk memilih beberapa tampilan caption tampilan format timestamp dan lainnya disini saya menggunakan watermark dan saya membuat watermark asastudiotransparent.pnk dan anda bisa menuju ke option untuk memilih di tengah-tengah atau dimanapun dan oke saya sudah mempunyai semacam itu lalu di effect dan di view kita mempunyai normal view compact view dan button view anda bisa merubahnya dengan tombol disini ini adalah toggle untuk tampilan cam studio cam studio oke seperti itu dan disini disini kita mempunyai screen notation dan disini kita bisa merubah file yang akan kita bentuk dengan cam studio disini ada mp4 avi dan swf saya menggunakan ke avi seperti itu dan disini ada eggnode dan help anda bisa belajar di home studio dan about kita mempunyai versi ini visit dan please please donate cam studio development dan oke anda bisa mencoba-coba sendiri merekod dan video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana kita mengedit video dari cam studio dari hasil yang dibuat oleh cam studio dengan windows movie maker oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati